Pemirsa hanya karena saling pandang, 10 orang kakek mengeroyok 2 orang pemuda di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, selasa dini hari tadi. Dalam peristiwa tersebut, satu korban meninggal dunia. Dari 10 orang pelaku, polisi berhasil menangkap 6 orang tersangka pengeroyokan dalam waktu 3 jam. Inilah 6 orang dari 10 pelaku pengeroyokan yang berhasil dibekuk oleh Satuan Deserse Kriminal Porestabes, Bandung. Bila selama ini aksi pengeroyokan biasa dilakukan kalangan muda, kali ini semua pelaku merupakan pria lanjut usia atau kakek-kakek. Mereka yang berhasil digulung petugas diantaranya bernama Rohanda, Inu, Raymond, Donny, Pepet, dan Jonny. Latar belakang aksi penganiayaan terbilang sepele. Hanya karena saling pandang di sebuah warung makan, pria lanjut usia ini tersurut emosinya dengan dua pemuda tersebut. Merasa tertantang, tak ayal ke-10 pria lanjut usia ini nekat mengeroyok korban yang bernama Kiki dan Ramdan. Akibat aksi brutal ini, salah satu korban bernama Kiki meninggal dunia. Rohanda, seorang tersangka pengeroyokan mengaku kalau emosinya tersulut, lantaran korban melotot sambil berkata kasar. Bersama teman-temannya, pria gaek ini kemudian memukuli Kiki dan Ramdan yang saat itu tengah duduk di warung makan. Lagi tadi melotot, kemudian melihat saya, kalau dia bilang, Jadi saya mau dimakan sama dia, saya takut. Ya, saya langsung respon aja duluan. Mukul duluan. Ya, mukul-mukul langsung. Mukul. Sama yang lain, ikut juga. Dalam tempo tiga jam, Rohanda dan kelima temannya yang juga telah berusia lanjut berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Pores Tabas, Bandung. Sementara empat tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas. Petugas diimpin KH Terse dan Kaposek segera menuju TKP dan melaksanakan ola TKP. Ditemukanlah di TKP keterangan dari saksi, barang bukti, dan akhirnya kita bisa mengidentifikasi siapa lakunya. Tim bekerja cepat, tiga jam bisa ditangkap dan dia bertanggung jawabkan secara hukum. Kini ke enam kakek harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara.